Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat teman-teman di video kali ini saya akan membagikan cara setting temperatur kulkas samsung inverter ya di depan kita ini ada kulkas samsung inverter dengan tipe RT46 ya atau 460 liter kalau kita lihat di dalamnya coba kita lihat dulu untuk dalamnya seperti ini ya untuk pintu atas ini ada rak, dua rak susun ya ini ruang freezer yang sangat luas karena ini lebarnya dari kiri ke kanan ini kisaran 80 cm ya terus disini dilengkapi dengan ice pack dengan fungsi pembekuan maksimal ya jika terjadi pemadaman listrik ini berfungsi untuk menjaga ruang freezer tetap selalu beku meskipun 24 jam ya ini masih bisa bertahan untuk pembukawannya di ruang bawah seperti ini ini untuk penyimpanan daging atau ikan ya ini rak-rak-raknya dan ini untuk sayur dan untuk kulkas jenis ini dilengkapi dengan twin cooling ya jadi di ruang bawah itu dilengkapi dengan kipas ya fan atau berfungsi untuk meninginkan ruangan bawah ini lebih maksimal ya nah disitu karena di dalam situ juga terdapat evaporator jadi ruangan bawah ini bisa lebih maksimal dinginnya ya karena atas bawah ada pendinginnya masing-masing sekarang kita ke pengaturan suhunya ya disini ada ini lampu LED sebelah kiri dan sebelah kanan kalau yang sebelah kiri ini kan ada minus ya minus 15, 17, 19, 21, 23 maksudnya minus ini untuk ruang freezer ya untuk ruang freezer jadi minusnya itu semakin minusnya banyak seumpama ini minus 15 itu yang paling rendah ya kalau minusnya kalau kita pengen semakin beku jadi kita minusnya harus minus maksimal yaitu minus 23 ini untuk yang ruang freezer ya untuk yang sebelah kanan ini ini ruang bawah ya ini temperaturnya paling kecil itu minus maksud saya 7 derajat celcius 5, 3, 2, 1 jadi untuk 7 ini ukuran yang paling kecil ya kalau mau dingin itu harus lebih kecil untuk ukuran angkanya ya jadi di angka maksimal itu 1 derajat celcius untuk pengaturannya sendiri ini kan standar paling kecil 15 kalau kita seumama di freezer itu isinya full banyak kita atur aja disini kita tekan 3 detik seperti ini terus ini kita tekan gini ya nah dia semakin besar minusnya ini 2, 3 ini berarti ruangan freezer akan semakin beku ya nah kita balikin standar aja yang minus 15 karena di ruangan freezernya lagi kosong sorry terus yang sebelah kanan ini untuk ruangan bawah sama kita tekan juga kita tekan 3 detik dia semakin kecil dia semakin dingin ya nah seperti ini jadi 7 ini semakin ringan dinginnya ya kalau isinya banyak bisa dipilih ke 2 ya seperti ini karena ini lagi kosong kita pilih aja di angka yang 7 ya terus setelah itu terus setelah itu itu kita tekan aja ya nah kalau udah begini berarti dia udah standar setting jadi dengan begini berarti ruang freezer itu di angka minus 15 derajat yang ruang bawah itu di angka 7 ya karena kulkasnya lagi kosong ya oke demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman ada pertanyaan atau masalah tentang kulkas TV dan lain-lain bisa komen di bawah nanti admin berusaha akan menjawabnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya n��� Hoje